Hai olah gengs selamat pagi welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka tentunya suka-suka saya pagi ini kita akan melakukan kegabutan hakiki yaitu saya akan memblend dua jenis kopi yang berbeda tepatnya empat jenis varian ada tahun berbeda ya Moka natural lalu ini berlantih kita mani ada kopi ala-usd-usd ada apa satu lagi katika katika kalau salah kalau nggak salah ya saya suka lupa soal-soal nama-nama karena ini ton color nya kurang lebih sama walaupun sebenarnya memiliki dua karakteristik yang berbeda yang ini tuh oily yang ini tuh nggak oily jadi saya lagi eksplorasi Moka natural ini untuk di-brew espresso dalam artian bisa dibikin es kopi susu lagi resting lalu yang ini memang ini buat espresso es kopi susu jadi tapi kali ini saya akan coba keduanya saya gabungkan dibikin espresso eh ini semoga cukup buat dua kalau nanti tinggal ngambil lagi 22 ronde kabel atau robot tapi saya akan coba dulu yang diminum biasa aja ya maksudnya kita akan enjoy espresso saya akan bikin di kita perbandingannya 50-50 kita akan bikin biar 50-50 itu 16 gram atau 18 kamer saya akan bikin ini di 8 gram dulu lah 7 gram dulu kalau nggak ya 16 gram 7 ya udah bak tip ini aja ya lalu saya akan bikin eh cukup kayaknya buat dua shot eh dua shot dua shot espresso jadi saya akan bikin dua kali kali ini dan susu lagi datang jadi saya akan bikin es kopi susu juga ya Oke Oke, 17 gram deh, gak apa-apa, nih hasilnya, 17 gram, saya akan bikin espresso, di blend dulu, lihat, secara color grade, sama ya pada akhirnya, secara color grade sama, sama-sama ada mandarin orange-nya, kita akan cobain espresso-nya, apakah dia memberikan nuansa yang sadis, atau biasa aja, lalu kita akan bikin espresso, nah, lalu One Zpresso, buat teman-teman, ini udah di kalibrasi, udah 0, oke, ini udah saya kalibrasi, One Zpresso ini, ukurannya, tweet-nya kurang lebih sama dengan si Fema, jadi sama-sama di 3 maksimal untuk espresso, Satu, dua, tiga, saya akan bikin 2 poin, 9, 8, oke, 9, 8, 8, 7, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 11, 9, 11, 15, 16, 16, 22, 16, 17, 18, 19, 19,19, 20, 18, 20, 20, 19, 21, растjetahun, womx, compliren, womx, pengantin espner. selamat menikmati kita lihat yang ini berapa gram cukup lah dua kali bikin oke 16 gram nanti kita akan nunggu air panas kita akan tuang dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati let's see selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ke interrupt sama ojol pesan susu kita akan cobain aja ya teman teman rasanya capainnya turun kita akan aromanya memang semberbak, ini kayak salah satu accidentally ya gak tau ya blend yang enak harusnya ya dari aromanya aromanya sangat brown sugary mandarin orange buah-buahan orange lah ada sense vanilanya, kita aduk kita seruput damn delicious gila enak banget enak banget teman teman sampai merinding enak banget beneran the best one of the best espresso yang kopi-kopi ala-ala suka-suka brewing ini super clean super clean banget rasanya super sweet super bright acidity-nya brown sugar orange-nya sangat dominan yeah this is one more hmm 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 gila enak banget saya gak tau dibikin kop susu masih enak atau gak ya tapi ini enak banget tapi ini enak banget sadis kita bikinin kopi susu potong rupanya lalu kita suruh mereka cobain oke kita kan giling dulu gak usah saya videoin gilingnya ya nanti pas baru aja ya batch kedua oke kita tuang air kopinya dulu let's go let's go let's go selesai patch kedua bisa dilihat hasil espresso nya kegabutan saya kalau di rumah ini mau berangkat sekolah berangkat ke kantor jadi mau bikin sentuhan kopi dulu yang mantap ya kita bikin kopi susunya kita suruh orang rumah cobain sudah ada susu oh iya kita cek ya kemarin saya bikinin orang rumah pakai belantih doang dia bilang aduh gak berasa kopinya saya susunya ini greenfield saya cobain dulu susunya oke aman manis banget ya susu saya akan kasih susu di 140 150 deh oke 150 susu lalu kopinya kita akan tuang ini kan double ct semuanya aja saya akan cobain dulu baru nanti kita kasih bila lembut banget manis banget es kopi susunya kita akan cobain orang rumah kita kayak gimana rasanya kita kayak gimana rasanya menurut mereka apa rasanya ya sudah saya kasih ke orang rumah dia bilang rasanya enak banget lembut banget sweet banget tanpa gula tanpa apa-apa dan dia bilang sesuatu yang lebih enak dari yang kemarin sekedar ngos-ngosan sekedar saya cuman ngasih belan dikitaman menarik banget rasanya serius dibikin espresso super enak banget dibikin es kopi susu sesuatu yang berbeda rasanya gak pernah kalian temukan di blend lain lah ini buat saya sesuatu yang spesial unik lembut dan beyond 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 explanation ya peret oke itulah gunanya eksplorasi kita di rumah sebagai home brewer bebas mengeksplor bebas bereksperimen berekspresi mengekspresikan rasa kopi mengekspresikan diri sendiri dengan manual roasting dengan alat manual semuanya di rumah teman-teman kita bisa mendapatkan sesuatu yang gak bisa kita dapatkan di roastery kita bisa mendapatkan di eksplorasi kita tentunya dengan basic green bean nya oke the rest nya kalian manual roasting dengan sesuai dengan yang kalian mau oke sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya ciao selamat menikmati dan ini buat opah nya ranting ciao selamat menikmati